Pemain dengan ciri khas kepala pelontos ini sempat digadang-gadang bakal menjadi salah satu gelandang terbaik dunia. Anggapan tersebut bukanlah tanpa alasan selain fakta bahwa Ferron merupakan anak dari legenda Argentina, Juan Ramon Ferron. Sejak kecil Sebastian Ferron pun telah memperlihatkan bakat olah bolanya. Kendati demikian, Ferron memiliki banyak cerita dalam perjalanan karirnya. Mulai dari permasalahan dengan kepolisian Italia, hingga tradisinya yang hanya bertahan sebentar di sebuah klub yang dibelanya. Tak cuma itu sebuah informasi mengejutkan pun datang dari Rio Ferdinand. Legenda Manchester United itu mengakui bahwa karir Sebastian Ferron di MU berakhir lebih cepat, karena adanya sosok gelandang komplit setan merah lain. Juan Sebastian Ferron Yang lahir pada 9 Maret 1975 di La Plata, Argentina. Ferron merintis karir pertamanya di tim Junior Estudiantes. Pada tahun 1994, Ferron naik kelas dan membantu Estudiantes kembali ke divisi utama Liga Argentina. Tiga tahun di Estudiantes, Ferron memutuskan untuk bergabung dengan Boca Juniors. Selama merumput di La Bombonera, Ferron mampu mencetak 4 gol dari 17 laga. Alhasil, berkait penampilannya bersama Boca, Ferron berhasil menarik perhatian dari Sven Goran Reksen yang saat itu melatih Sampdoria. Itulah momen yang membuat nama Ferron makin dikenal publik. Total, Labrujita mampu mendulang 7 gol plus 7 asis dari 68 laga bersama Sampdoria. Pemain berkepala pelontos ini juga melakukan debut di tim Nas Argentina pada usia 21 tahun. Pasca membela Argentina pada tahun 1998, Ferron pindah ke Parma dengan nilai transfer mencapai 15 juta pounds. Harga yang cukup besar di masa itu. Di tahun yang sama, Ferron mampu membawa Parma menjuarai piala UFA dan Coppa Italia. Selama merumput di Ennio Tardini, Ferron telah menyumbang 4 gol plus 10 asis dari 42 laga. Cuma bergabung semusim di Parma, Ferron kembali ditarik Reksen yang saat itu melatih Lazio dengan biaya mencapai 18 juta pounds. Mengawali milenium baru bersama elang ibu kota, Ferron membantu Lazio merengkuh gelar Scudetto, Coppa Italia, dan Piala Super Italia. Tak cuma itu, produktivitas gol serta asis dari Ferron juga naik bersama Lazio kala itu. Dirinya mampu mendulang 14 gol plus 21 asis dari 79 laga di semua kompetisi. Tak pelak judukanlah Brugita atau si penyihir kecil pun pantas disematkan pada Ferron. Kasus pemalsuan paspor yang melibatkan Ferron dengan polisi membuat namanya tercoreng. Dirinya kemudian mendapatkan tantangan baru saat Manchester United datang dengan tawarannya yang sangat fantastis. Tak tanggung-tanggung United menebus Ferron dengan mahar mencapai 42,6 juta euro. Tak pelak, kepindahan Ferron ke Inggris membuatnya optimis dapat menaklukkan kompetisi Ratu Elizabeth tersebut. Dan tak takut dengan gaya sepak bola Inggris yang dikenal dengan gaya bermain yang cepat dan keras. Kendati demikian, Ferron yang diharapkan menjadi pemain pembeda bagi United justru tampil di bawah ekspektasi yang sempat membumbung tinggi padanya. Ferdinand menyebut jika gelandang Argentina gagal berkembang United karena harus bertandem dengan sosok gelandang komplit macam Roy Keane. Satu-satunya yang membunuh karirnya di MU adalah Roy Keane, sosok gelandang komplit yang memiliki kepribadian dominan dalam mengambil bola di posisinya. Anda harus ingat, Ferron datang dari Parma dan Lazio, dimana ia menjadi bintang utama di sana. Di sini dia bukan siapa-siapa karena adanya Roy Keane, ujar Ferdinand. Tak cuma itu, legenda United tersebut juga menilai, jika mental Ferron yang ciut saat bermain bersama Keane menjadikan penyebablah Brugita gagal bersinar di Old Trafford. Perannya yang dianggap tak terlalu penting membuat Ferron dilepas ke Chelsea pasca dua musim membela United. Setibanya di Stamford Bridge, di bawah besutan Claudio Ranieri, Ferron tak dapat menemukan penampilan terbaiknya. Dirinya bahkan sering berkutat dengan cedera. Total, Ferron hanya bermain dalam 14 laga bersama The Blues dengan menyumbang satu gol saja. Tak hanya khas dengan kepala pelontosnya, Ferron juga dikenal dengan tato di lenan kanannya dan pelindung gutut yang selalu dipakainya di kaki kanan. Keduanya memiliki cerita yang berbeda? Perihal tato gambar muka itu adalah tokoh revolusi bernama Ernesto Ciguifara. Tato tersebut sempat membuat kontroversi kalau dirinya berseragam Lazio. Alasannya adalah paham politik Laziale yang bertentangan dengan revolusi seperti Guifara. Awalnya memang tak berjalan baik. Mereka bahkan meminta saya menghapus tato idola saya itu. Tapi begitu berhasil membawa Lazio skudato. Beberapa pentolang Laziale mendatangi saya di ruang ganti dan mencium tato tersebut. Ucap Ferron. Lalu mengenai pelindung gutut yang Ferron kenakan. Awalnya pelindung tersebut hanyalah alat untuk pemulihan cedera. Namun Ferron memutuskan untuk tetap memakainya pasca sembuh karena dirinya meyakini jika pelindung gutut itu adalah jimatnya di atas lapangan. Juan Sebastian Ferron sendiri mengakhiri karir profesionalnya sebagai pesepak bola. Pada tahun 2017 bersama klub masa kecilnya yakni Estudiantes. Pasca pensiun, Ferron terlihat masih aktif di dunia sepak bola. Bahkan dininya sempat ditunjuk sebagai direktur teknik Estudiantes oleh presiden klub Enrique Lombardi. Meski mendapat jabatan istimewa, namun Ferron rela menyumbangkan seluruh penghasilannya selama menjadi direktur teknik untuk pengembangan tim Junior Estudiantes. Itulah seceruai kisah dari sang penyihir kecil dari Argentina, Juan Brigita Sebastian Ferron. Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.